Berita selanjutnya pemirsa rendahnya realisasi penerimaan hasil retribusi daerah Kabupaten Kudus di tahun 2019 Badan Anggaran DPRD Kudus merekomendasikan kepada TAPD agar pengelolaan aset daerah yang kurang maksimal oleh OPD di pihak ketigakan Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus terhadap pembahasan ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2020 yang dilaporkan pada beberapa hari lalu Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari hasil retribusi daerah maupun pengelolaan aset daerah yang kurang maksimal DPRD Kabupaten Kudus meminta agar aset yang pengelolaannya kurang maksimal dapat di pihak ketigakan Ketua DPRD Kabupaten Kudus menyampaikan potensi yang memang belum maksimal dalam pengelolaannya pihaknya merekomendasikan kepada pihak ketiga agar potensi PAD dapat meningkat Mas An menerangkan bahkan kajian secara akademik akan dialokasikan sehingga dengan kajian tersebut dapat ditentukan targetnya seperti halnya PAD retribusi parkir di Kudus tahun 2019 potensi-potensi pendapatan yang memang belum bisa maksimal dalam pengelolaannya kita rekomendasikan untuk dilakukan kepada pihak ketiga agar apa potensi pendapatan itu betul-betul bisa meningkat bahkan kajian-kajian secara akademik kita juga akan alokasikan anggaran misalnya pendapatan perparkiran di Kabupaten Kudus kalau kita mengalokasikan pendapatan parkir misalnya sekian miliar dasarnya itu belum jelas maka biar nanti kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah tahun ini 2019 sudah dialokasikan cuma terlalu kecil masih 50 juta untuk kajian itu tetapi tentunya kami berharap nanti di perubahan ABBD kami akan alokasikan anggaran lagi untuk kajian secara menyeluruh potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Kudus agar apa? agar target kita jelas tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah target yang terukur kalau memang sudah dengan target yang terukur OPD tersebut tidak bisa melaksanakan maka tentunya kami akan merekomendasikan kepada Bupati bahwa ABBD tersebut tidak bisa bekerja Sebelumnya, DPRT Kudus Kamis siang 28 November akhirnya menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD persetujuan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRT Kudus dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRT Kudus terhadap pembahasan ranperda tentang APBD 2020 dan dilanjutkan penanda tanganan rancangan keputusan DPRT tentang persetujuan atas ranperda APBD 2020 dan berita acara persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRT Kudus Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan